Punya modal pernah hadapi bintang muda Manchester City, keeper muda Persija Jakarta berjuang untuk debut di Liga 1. Keeper muda Persija Jakarta, Adre Arido Giovanni, bercerita soal perjuangan dan kerja kerasnya untuk bisa segera debut di pentas Liga 1. Dia menjadikan pengalaman melawan bintang muda Manchester City, Rico Lewis, sebagai modal untuk mencapai targetnya itu. Pemain berusia 19 tahun itu sempat turun gunung ke Elite Pro Academy EPA U20 Liga 1 2023-2024 untuk membela Persija Jakarta Muda. Adre Arido Giovanni sendiri menyatakan bahwa sebenarnya dirinya tidak masalah dengan hal itu. Sebab, itu malah memberinya kesempatan untuk menambah pengalaman. Saya tidak keberatan bermain di EPA, karena itu untuk menambah jam terbang saya juga sebagai penjaga gawang. Karena jika suatu saat saya mendapat kesempatan untuk debut di Liga 1, jam terbang itulah yang akan membuat saya lebih tenang dan percaya diri, kata André, dilansir dari laman Persija, Senin, tanggal 12 Februari tahun 2024. Sebenarnya, André punya pengalaman berharga dalam karir mudanya. Sebab, dia pernah berhadapan dengan bintang muda Manchester City saat ini, Rico Lewis. Saat itu, André Arido Giovanni terlibat dalam program Garuda Select yang pernah ia jalani, yaitu angkatan ketiga pada 2020 per 2021. André pun berkesempatan melawan klub-klub asal Inggris, seperti melawan Leeds United U18, KPR U18, Watford U18, Crystal Palace U18, dan Manchester City U18. Jadwal BRI Liga 1 Pekan ini, Kamis 22 per 2, Borneo FC, Persija, Arema, PSS. Jadwal BRI Liga 1 Pekan ini akan dimulai pada hari Kamis 22 per 2. Ada 4 laga seru yang tersedia. Keempat laga itu adalah Persikabo VS Borneo FC, Bayangkara FC VS PSS, Persija VS Madura United, serta Rans FC VS Arema FC. Jadwal BRI Liga 1 hari Kamis, tanggal 22 Februari tahun 2024. Pukul 15 waktu Indonesia Barat. Persikabo VS Borneo FC, Live Indosiar. Bayangkara FC VS PSS Sleman, Live Video. Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Persija VS Madura United, Live Indosiar. Rans FC VS Arema FC, Live Video. Usai ikut TC Timnas Indonesia U20, Arlian Syah Abdulmanan berharap bisa tembus tim utama di Persija Jakarta. Arlian Syah Abdulmanan mengaku menargetkan menembus tim utama macan kemayoran julukan Persija Jakarta. Pasalnya, kinerja apik bisa ditunjukkannya selama menjalani TC bersama Timnas Indonesia U20. Ya, Arlian Syah Abdulmanan menjadi salah satu pemain yang mengikuti TC bersama Timnas Indonesia U20 di Qatar pada 22-29 Desember tahun 2023. Selepas Qatar, ia juga mengikuti TC di Jakarta hingga tanggal 30 Desember tahun 2024. Dalam laga uji coba, Arlian Syah Abdulmanan berhasil tampil sebanyak dua kali saat Timnas Indonesia U20 menelan kekalahan 1-2 dari Thailand dan 2-3 dari Uzbekistan. Bahkan, pemain berusia 18 tahun itu sukses membuat satu gol ke gawang Uzbekistan U20. Timnas Indonesia U20 pun telah mengulangkan para pemainnya ke klub masing-masing. Kini, Arlian Syah Abdulmanan mengakui TC bersama Timnas Indonesia U20 memberi dampak positif untuk meningkatkan kualitasnya dengan Persija U20. Soal kedisi pilihan saat latihan dan bagaimana memberikan ekstra kemampuan di lapangan sudah menjadi hal yang harus saya lakukan, kata Arlian Syah Abdulmanan, dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024. Selain itu, motivasi untuk selalu jadi lebih baik pun harus terus muncul dalam diri saya sekarang, lanjutnya. Arlian Syah Abdulmanan pun menargetkan bisa menembus tim utama Persija Jakarta, setelah menjalani TC bersama Timnas Indonesia U20. Selain itu, ia berharap bisa memenangkan elit pro-akademi EPA bersama tim muda Persija dan konsisten dipanggil ke Timnas Indonesia. Rumor Liga 2 pemain Semen Padang diincar Persija Jakarta, sebagai pengganti SIMIK di Liga 1. Sosok bomber tersebut tak lain adalah penyerang lokal milik Semen Padang, Ahmad Iwan. Seperti diketahui, musim 2023 per 2024 berpotensi menjadi catatan sempurna bagi seorang Ahmad Iwan. Semen Padang berhasil ia antarkan ke babak semifinal dan tinggal dua langkah lagi pastikan tiket ke Liga 1 2024 per 2025 jika berhasil kandaskan perlawanan Malut United pada 25 dan tanggal 29 Februari tahun 2024 mendatang. Bukan hanya bakal catat sejarah secara kolektif, Ahmad Iwan juga berpotensi besar catat ciprah paling menawan sepanjang kariernya. Pasalnya, sejauh ini, nama Ahmad Iwan sukses menjadi mesin gol kedua paling mematikan di skuad Semen Padang. Ahmad Iwan berhasil catat 7 gol dari 14 pertandingan dan hanya kalah dari bomber asing Kabau Sira asal Nigeria, Kenneth Engwokte dengan 13 golnya. Catatan itu bakal semakin lengkap jika ia sukses memberikan gelar sekaligus tiket otomatis untuk Semen Padang agar bisa kembali berlaga di kasta tertinggi seperti beberapa musim lalu. Buah penampilan menawannya bersama Semen Padang, Kans Ahmad Iwan menjadi primadona lokal di pos penyerang pada bursa transfer awal musim mendatang terbuka lebar. Mengingat, tim-tim seperti Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya saat ini tengah urgensi penyerang lokal tajam di lini depan. Kelebihan mencolok serhat semi di bungkus Persija Jakarta, Marco Simit Gustavo Alemeida Autominder. Dilansir Tribun Worldcom, awal musim 2024-2025 disinyalir bakal menjadi ajang Persija Jakarta untuk mencari bomber anyar. Potensi Persija Jakarta bakal mendatangkan bomber anyar tak terlepas dari kedalaman skuad dan kondisi performa yang ada. Untuk kondisi kedalaman skuad, Persija Jakarta diprediksi bakal kehilangan Gustavo Almeida. Hal itu tak terlepas dari statusnya di Persija Jakarta yang merupakan pemain pinjaman dari Arema FC. Kans Persija Jakarta untuk mempermanenkannya berpotensi besar terjadi jika Arema FC terdegradasi ke Liga 2 musim depan. Sementara untuk kondisi performa, bomber utama Persija Jakarta lainnya, Marco Simit tengah dalam kondisi terpuruk. Marco Simit baru bukukan 3 gol dari 17 pertandingannya bersama Persija Jakarta. Dan satu opsi yang layak dipertimbangkan Thomas Doll untuk lini serang Persija Jakarta adalah bomber milik TSV 1860 Munich berbanderol 4,35 rupiah miliar, serhat semi-guler. Lantas, apa kelebihan mencolok serhat semi-guler jika dibungkus oleh Persija Jakarta? Dikutip Tribun Wolf.com dari Transfermar, kelebihan mencolok serhat semi-guler jika dibungkus oleh Persija Jakarta adalah rasio gol dan asis yang sama apiknya dalam dua musim terakhir. Bahkan, catatan itu tak dimiliki oleh Gustavo Almeida dan Marco Simit dalam dua musim terakhir. Terima kasih telah menonton!